12 bulan setelah mencalonkan diri sebagai kandidat presiden, Trump menjadi kandidat resmi dari Partai Republik pada hari Selasa waktu setempat. Trump mengalahkan 16 rivalnya dari Partai Republik meskipun sepak terjangnya selalu diikuti oleh provokasi dan kontroversi. Provokasi Partai Republik kemudian memilih Mike Pence, Gubernur Indiana, sebagai kandidat wakil presiden. Dan untuk mengetahui perkembangan selengkapnya telah terhubung bersama kami reporter VOA, Helmy Joanas dari Cleveland, Ohio, Amerika Serikat. Helmy, bagaimana dengan perkembangan terkini setelah Donald Trump terpilih resmi sebagai calon presiden dari Partai Republik? Ya, Lady dan Alvian, memang benar seperti yang Anda katakan, yang terbaru itu adalah Donald Trump dan Melania Trump. Hari ini memang tiba baru beberapa jam yang lalu dengan pesawat khusus Boeing 757 yang bertuliskan Trump. Tepatnya mendaratnya di Burke Lakefront Airport ya di Cleveland sini. Dan kemudian langsung naik helikopter itu menuju ke namanya Great Lakes Science Center. Dan disambut oleh tadi Gubernur Indiana Mike Pence dan beserta keluarganya masing-masing, baik dari keluarga Trump maupun keluarga Pence. Dan mereka menghadiri ada acara penyambutan di Great Lakes Science Center. Tampaknya acara ini terbatas. Dan memang kedatangan itu adalah sesuai dengan jadwal, yaitu pada hari ketiga Konvensi Nasional Partai Republik yang sedang berlangsung di Quicken Loans Arena di belakang saya ini. Yang sebentar lagi memang akan dimulai ya. Dan Gubernur Pence itu adalah salah satu pembicara yang dijadwalkan akan melakukan pidato di tanggung di belakang saya ini. Dan tema hari ini hari ketiga adalah Make America First Again. Itu tema hari ketiga setelah hari pertama Make America Safe Again. Kemudian hari keduanya Make America Work. Dan hari ketiga ini adalah Make America First Again. Dan beberapa pembicaraan memang temanya pada hari ini adalah fokus kepada kebijakan luar negeri. Dan juga tentunya mengenai kesempatan dan juga kesejahteraan. Dan beberapa pembicaraan yang ada adalah Newt Gingrich yang mantan ketua DPR Amerika Serikat. Dan juga mantan pesaing dari Donald Trump selama pemilihan pendahuluan kemarin, yaitu Ted Cruz. Kita belum tahu apakah Ted Cruz dalam pidatunya akan melakukan dukungan terhadap Donald Trump, yaitu memberikan endorsement. Atau tidak kita tunggu saja beberapa saat lagi nanti di belakang sini. Itu dulu perkembangan terakhir Lady dan Alfian. Ada alasan tertentu kenapa akhirnya Donald Trump memilih Mike Pence ini sebagai wakil presiden? Apa karena memang Pence ini dikenal sebagai tokoh senior di Partai Republik ini? Tampaknya lebih karena Mike Pence ini adalah yang memegang aliran konservatif ya. Karena selama ini kan kita kenal Donald Trump adalah dari luar, non-politisi. Kemudian memang harus digandeng seorang politisi yang berakar di Partai Republik. Dan itu yang dipilih adalah dari beberapa calon ya. Rupanya Donald Trump menjatuhkan pilihan kepada Gubernur Indiana Mike Pence. Lalu bagaimana tanggapan dari masyarakat Amerika Serikat sendiri dan Trump juga digadeng-gadeng jadi pemer satu Partai Republik? Sebenarnya apa kekuatan yang dimiliki oleh Trump saat ini? Nah itu dia. Pada pidatonya tadi malam, Ketua DPR yang juga berasal dari Partai Republik, Paul Ryan, itu menyatakan ini saat yang sangat penting untuk menjaga persatuan. Seperti tadi saya katakan bahwa Donald Trump berasal dari luar Partai Republik dan bukan politisi, adalah pengusaha. Tapi kemudian dengan kampanyenya berhasil terpilih dan dinominasikan sebagai calon presiden dari Partai Republik. Jadi tugasnya sekarang adalah bagaimana merangkul para pesaingnya. Dan yang kedua adalah bagaimana elit partai di Partai Republik yang selama ini beberapa banyak yang memberi penentangan atau penolakan terhadap Donald Trump itu bisa dirangkul kembali. Tadi malam memang Paul Ryan sangat menekankan itu, katanya persatuan adalah segalanya. Dan persatuan saat ini adalah saat yang sangat penting untuk bersatu kembali. Itu pun juga disuarakan oleh beberapa pesaingnya, kita lihat nanti malam apakah Ted Cruz juga akan melakukan hal yang sama dengan memberikan dukungan Lady dan Alfian. Ya Mas Elmi, kita kembali ke belakang sedikit, beberapa hari yang lalu di mana pidato yang disampaikan oleh Melanie Trump dikatakan sebagai pelagiat yang disampaikan oleh Michelle Obama. Bahkan kemarin pidato yang disampaikan oleh salah satu putra Trump juga dikatakan pelagiat juga. Lalu sejauh ini, bahkan dikaitkan ini berkaitan dengan Partai Demokrat berada di balik isu ini gitu. Lalu seperti apa warga Amerika menanggapi hal ini Mas? Jadi yang terbaru ini hari ini baru beberapa jam yang lalu ada seorang bernama Meredith McIver yang rupanya adalah staf penulis di salah satu perusahaan swasta Trump itu memberikan pernyataan bahwa menyatakan dia yang adalah yang bersalah ya, dia bilangnya it's my mistake gitu, dia adalah yang bersalah karena dia itu berbicara dengan Melania Trump kemudian Melania Trump menurutnya adalah orang yang sangat mengagumi Michelle Obama termasuk mengagumi ketika berpidato di depan Konvensi Nasional Partai Demokrat pada tahun 2008 dan menurut Meredith itu Melania itu memberikan bagian ya dari pidato itu didiktikan bukan didiktikan ya, menyampaikannya melalui telepon menurut Meredith dan Meredith mencatatnya dan kemudian memang memasukkannya ke dalam pidato yang ditulisnya itu meskipun tidak sama persis tulisannya tapi artinya mirip karena menurut Melania Michelle Obama itu memberikan inspirasi ya bagi dirinya sehingga itu yang menyebabkan ia menulisnya jadi yang mengaku bersalah dia yang memasukkan ke dalam tulisan itu, dalam pidato itu dan dia sudah mengajukan pengunduran diri dari organisasi Trump ya, Trump Organization nah pernyataan ini memakai kopsura Trump Organization dan Meredith menyampaikan bahwa dia ingin meminta pengunduran diri tapi rupanya pengunduran diri itu ditolak oleh Donald Trump jadi itu yang terbaru dan sangat menarik bahwa ada pengakuan dari seorang staff menulis bahwa dia yang menulis dan itu adalah kesalahan dia itu dulu yang bisa kami sampaikan laporan kami sekarang di belakang sudah mulai dan musik sudah keras sekali di sini Lady dan Alpian, terima kasih kami nantikan lagi besok kami akan menyampaikan lagi laporan dari Arena baik, selamat bertemu kembali Helmy Jonas, berpikir langsung dari Cleveland, Ohio, Amerika Serikat selamat menikmati